oke bismillahirrahmanirrahim kembali lagi di abu zuber channel kali ini saya akan mereview dayhatsu terios tipe tx tahun 2014 dan ini merupakan yang generasi kedua yang sudah facelift di kategori terios untuk terios pertama kali diproduksi pada tahun 2006 yang dimana ini merupakan penerus dari dayhatsu taruna ya kemudian berubah menjadi terios hingga mengalami beberapa facelift dan untuk yang unit ini adalah unit 2014 generasi kedua facelift ya untuk detail hotlampnya dia sudah menggunakan proyektor untuk lampu utama serta lampu bimnya ini menggunakan kristal mode reflektor ya dan di atasnya ini ada senja halogen serta lampu sen sudah dalam satu lumika ya tapi di atasnya ini disemati alis buram ya untuk foglamp di bagian bumper dia di cover dengan bodi berwarna hitam ya tidak senada dengan warna bodi dan yang di tipe tx ini dia di bagian tengah-tengah ya ada pon yang tertingginya itu pada terios itu adalah tx with adventure yang dimana dia dia di bagian bodi kitnya ini berwarna tidak sewarna dengan bodi ya ada pon yang ini masih sewarna dengan bodi namun dia juga disemati ah set bodi set bodi kitnya ya yang menambahkan kesan mau SUV nya ya kemudian untuk tampilan grillnya deh seperti ini pada terios facelift ya modelannya dia dengan palang satu palang krum ya dan ini emblem dehatsu nya sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan mesinnya untuk mesin dia berkapasitas 1500 cc DOHC VVTI dengan output 109 horsepower dan torsi 140 Newton-meter serta konsumsi BBM rata-ratanya itu kisaran 14 km per satu liter dengan kapasitas tankingnya 45 liter ya untuk kurang mesin sudah dicat begitu pula dengan kap mesin dan sudah disemati perdam ya untuk pasaran dehatsu terios di tipe tx ini kisaran dari harga 90 juta hingga 110 juta tergantung kondisi dan rata-rata pajak tahunannya itu PKB nya kisaran dosa setengah jutaan ya untuk profil band depan yaitu 205 per 70 ring 15 merek jt radial rem depannya juga sudah cakram dan ini pelaknya menggunakan kepunyaan ras ya logonya Toyota ini dia kemudian ini dia terdapat emblem VVTI dan di spinnya juga sudah disemati lampu sein ya untuk handle door atau penarik pintunya dia model tarik ya Nah kita lihat sekarang interior kabinnya nah ada seperti ini interior kabinnya Nah kita akan masuk dulu ke dalam Nah seperti inilah tampilan pada Daihatsu terios untuk kunci dia seperti ini ya masih konvensional ya dan untuk tampilan door trim sisi drivernya dia seperti ini ya yaitu dia disemati bahan fabrik dan di atasnya masih menggunakan hard plastik serta di sisi ininya dia terdapat powerido empat sisi yang di sisi drivernya sudah auto mudah ada window lock ya dan electric mirror ya di sebelah sini namun belum electric retract dan di sini juga ada Twitternya ya ada Twitter serta ini dibawah terdapat pocket serta ada cup holder dan ada speaker untuk ini terdapat ruang penyimpanan tertutup ya dan ini ada buat tuas penarik kap mesin serta ini dibawahnya transmisi metik ya di atas terdapat satu buah kisi AC ya bisa ada yang bisa diputar searah semburnya sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan dashboard terios di saat sedang di kontak on nah ada seperti ini tampilannya dan kita akan mendengar suara mesinnya di saat pintu terbuka nah berikut suara mesin Daihatsu terios tipe TX tahun 2014 nah seperti itu ya tampilannya ya itu dia terdapat takometer ya kemudian ada air ada apa namanya indikator bensin serta ini odometer eh kilometernya udah 160-an ya di sisi kirinya dia terdapat RPM serta di sisi kanan ini ada transmisi metik ya dan temperatur suhu ya untuk yang di terios tipe TX ini sudah disemati audio switch nya ya namun di sisi kiri saja untuk pengaturan volume ya dan ini belum disemati RSRB ya kemudian untuk di bagian tengah dashboardnya ini dia terdapat head unit yang masih original menggunakan audio tape serta di atasnya ini terdapat jam sudah digital jamnya di bawah ini terdapat dua buah kisi AC yang di tengah-tengahnya ini ada tombol hazard serta di bawahnya ini ada pengaturan AC ya yaitu pengaturan speed fan nya dan suhu ya dan di bawah ini terdapat asbak serta soket lektarnya terdapat ruangan penyimpanan terbuka dan ini transmisi metik dan disini juga terdapat ruang penyimpanan kemudian lagi ya untuk simpan-simpan koin rem tangan mechanical terserta terdapat armrest ya yang dimana di bawahnya terdapat ruang penyimpanan tertutup dan ini dalam ini ya untuk jok dia berbahan bluedrew ya dan ini masih ori ya bawaan netherius kemudian ini terdapat headrest nya untuk seatbelt dia model adjustable hand grip model fix sun visor sudah disemati vanity mirror dan lampu ya kemudian ini terdapat lampu baca ya ada sisi kiri dan sisi kanan ini kanan tidak hidup ini ini terdapat ruang penyimpanan lagi di dalam sini ya buat naruh kacamata atau kartu serta di sisi driver terdapat ada polosan ya untuk di sisi driver ini sun visor polosan tidak ada vanity mirror namun ada cup holdernya ya untuk di bagian laci penyimpanan tertutup seperti ini dia belum soft opening namun dia terdapat lagi akomodasi penyimpanan kecil sisi ini ya serta untuk di layout door trim penumpang depan depan seperti ini ya kemudian kita akan lihat bagaimana tampilan baris kedua pada Daihatsu di baris keduanya dia seperti ini layout door trim penumpang baris kedua ya ya dimana ini power window nya menyatu dengan amres serta doll handernya ini berwarna krum dan di bawahnya terdapat pocket serta cup holder dan speaker ya sekarang kita akan masuk pada baris kedua ya cukup worth it lah masih bisa selonjoran untuk saya tinggi 170 ya kemudian di bagian plafon ini terdapat tiga buah kisi AC blower ya untuk di baris kedua dan untuk baris kedua ini disemati hand grip fix juga ya modelan fix serta ini layout dari door trim baris kedua dan ini juga disemati cup holder ya nah dua buah cup holder kemudian ada seat back pocket dan untuk di baris ketiga ya sudah disemati bangku juga ya kalau untuk yang di rush justru hanya 5 bangku saja ada pun yang terius sampai 6 bangku ya namun agak sempit ya untuk yang di belakang ini dan itu dia terdapat ruang penyimpanan terbuka di sisi kiri dan juga di sisi kanan ada ruang penyimpanan ada cup holder juga ya nah seperti ini untuk yang di varian text ini seatbelt cuma sampai di baris kedua saja ya ada pun yang with adventure sampai ke belakang ya kita di lampu bacanya ya sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan belakangnya untuk rem belakang dia masih menggunakan romol ya serta ini tampilan belakang terius secara overall ya dan masih menggunakan ban konde ya kalau yang terios yang terbaru ya al-new terios bannya serbnya sudah di dalam ya ini huruf Tnya hilang ya harus ada tulisan T dari us ya tipe TX Automatic ya Nah ini seperti ini di bawahnya juga terdapat live vector pada bagian bumper kemudian untuk buka pintu belakang dia model ke samping nah ya model ke samping seperti ini dan belakangnya polosan saja ya tidak ada apa-apa serta inilah tampilan bagasinya di saat baris ketiga tegak ya ini kelipatannya 50-50 ya dan kalau untuk lebih luas lagi ada lagi ah kelipatan sampai bangkunya me naik ke menempel pada baris kedua oke sekian mengenai review deihatsu terios tipe X tahun 2014 syukron barakalovikum sudah menonton selamat menonton